Film yang berjudul D.Y.Hon menceritakan tentang kehidupan antara seorang anak kota dengan seorang nenek di desa. Seorang cucu laki-laki itu bernama Sangu. Dia dititipkan ke neneknya bernama Kim Dung Boon. Ibunya sengaja nitipin anaknya karena dia ingin mencari pekerjaan baru karena dia bercerai dengan suaminya dan tokonya bangkrut. Neneknya ini tidak bisa bicara, tapi bisa mendengar karena Sangu biasa hidup serba mewah dan instan. Hal tersebut membuatnya merasa berat hidup di desa yang serba kekurangan. Nah nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai pada saat Yusang lagi di perjalanan bersama Sangu untuk pergi mengunjungi neneknya di sebuah desa. Sepanjang perjalanan, Sangu ini asik sendiri dengan mainannya. Dia terlihat sangat tidak nyaman. Berada di dalam bis yang kotor, ramai dan berisik. Nah pas sampai di sana, ibunya memperkenalkan Sangu ke neneknya bahwa dia adalah cucu laki-lakinya. Dan ibunya minta maaf, karena selama dia nggak pernah mengunjungi neneknya. Sampai-sampai neneknya ini nggak tahu kalau Sang anak sudah bercerai dengan suaminya beberapa tahun yang lalu. Ibunya ini tadinya punya tokoh, tapi bangkrut dan kelilit hutang juga. Nah keadaan inilah yang membuat ibunya menitipkan Sangu kepada Sang nenek. Setelah ibunya ngejelasin maksud dan tujuan ke neneknya Sangu, ibunya nyuruh Sangu menyapa neneknya. Tapi dia nggak mau nyapa, sampai pas neneknya mau nyentuh Sangu aja. Dia langsung menghindar. Karena dia bilang kalau neneknya kotor, jadi dia kayak jijik itu sama neneknya. Ibunya juga membawa oleh-oleh untuk neneknya. Itu pakaian dalam dan makanan untuk orang lanjut usia. Ternyata Sangu juga bawa makanan untuk dirinya sendiri. Ya makanan instan gitu kayak minuman soda cemilan, makanan kaleng, dan lain-lain. Jadi dia itu cuma mau makan makanannya sendiri. Nggak lama kemudian, ibunya langsung pamit pulang. Neneknya ini udah nyuruh ibunya Sangu untuk menginap dulu di sana. Mungkin karena neneknya ini masih kangen kali ya. Tapi ibunya nggak mau nginap, dan buru-buru pulang. Ibunya juga memberi pesan ke Sangu untuk selalu mendengarkan neneknya. Untuk menjadi anak laki-laki yang baik. Dan akhirnya tinggallah Sangu cucu dengan neneknya. Awal-awalnya Sangu nggak mau dipegang sama neneknya. Terus juga dia ngata-ngatain neneknya lambat. Bodoh orang bisu. Bodoh orang tuli. Lambat tapi hebatnya. Sang nenek tetap sabar dan tidak memperdulikan kata-kata cucunya itu. Meskipun kita tahu bahwa itu sangat menyakitkan. Apapun perbuatan baik neneknya, Sangu ini nggak pernah ngeladenin. Dia selalu berbuat apapun sesuka hatinya. Tapi saking sayangnya si nenek ini. Pas Sangu lagi ingin buang air besar, neneknya sampai juru Sangu untuk buang air besar di dalam guci. Neneknya juga sabar nungguin dia sampai selesai. Neneknya juga yang ngebersihim bekas kotorannya itu. Keesokan harinya, neneknya ini mau ngambil air yang gauh. Lokasinya dari kediamannya. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki bernama Choi. Dia ngasih sesuatu ke neneknya itu. Dia melihat ada Sangu. Terus dia nanya, Apakah dia cucu laki-lakimu? Dan neneknya ngajak Choi. Berkenalan dengan Sanguo. Pas Sanguo lagi dideketin sama dia, Dan dia ngajak main. Dia juga udah nawarin, Untuk main ke rumahnya. Tapi Sanguo, Ini kelihatan banget, Kalau dari mukanya itu, Dia nggak suka diajak main sama orang sana. Karena dia nggak punya temen di sana. Akhirnya dia cuma main sendirian. Main Game Boy sendirian. Main sepatu roda sendirian. Main robot-robotan sendirian. Pokoknya dia main sarba sendirian. Perlahan Sanguo mulai luluh nih, Dia udah mau ngeladenin neneknya. Meskipun dia lagi main Game Boy. Pas neneknya minta tolong masukin benang ke jarum, Dia tetap mau ngelakuinnya. Habis itu dia main game lagi. Eh nggak lama kemudian, Neneknya minta masukin benang ke jarum lagi. Meskipun Sanguo ngeluh, Dan keser karena lagi main game digangguin. Tapi dia tetap mau nolongin neneknya. Dan ya lanjut main lagi dah dia. Tapi nggak lama kemudian pas dia lanjut main game. Eh malah Game Boy-nya tiba-tiba mati. Ternyata baterainya habis. Keesokan harinya, Pas neneknya lagi masak, Sanguo tiba-tiba minta uang untuk beli baterai. Tapi neneknya nggak punya uang. Terus pas neneknya lagi nyuci baju, Dan peralatan makan di pinggir sungai, Sanguo tetap nyamperin neneknya untuk minta uang. Dan dia akan bilang ke ibunya, Untuk ganti uang neneknya itu padahal neneknya. Ini bukan mau minta gantai, Atau nggak mau ngasir. Tapi, Karena emang neneknya bener-bener lagi, Nggak ada uang. Hah malah neneknya dikata-katain. Dan didorong, Sampai hampir jatuh gitu. Terus neneknya tetap lanjut nyuci. Dan Sanguo langsung balik ke rumah neneknya. Dia bongkar lemari neneknya itu, Untuk nyari uang. Tapi nggak ngemuh juga. Pas neneknya, Sampai membawa cucian yang sudah bersih. Tiba-tiba Sanguo keluar, Dan nendang sebuah barang. Sampai barang itu pecah dan hancur berantakan. Tapi ya neneknya nggak marah. Sampai suatu hari, Neneknya lagi tidur. Sanguo mencuri tusuk konde. Neneknya untuk ditukar dengan baterai di toko. Akhirnya dia berjalan jauh, Untuk mencari toko yang menjual baterai. Tapi beberapa toko, Yang dia kunjungi. Nggak ada yang menjual baterai, Yang dia cari. Pas Sanguo lagi ada di suatu toko, Dan dia lihat-lihat barang di toko itu. Sanguo memberikan tusuk kondinya ke si penjaga toko. Itu tapi penjaga toko, Itu nggak mau ngerima pembayaran pakai tusuk konde. Akhirnya dia dipukul tuh pakai tusuk konde itu. Terus mengusirnya. Haduh lagian ada-ada aja sih dia. Habis itu Sanguo pun, Langsung lari dari toko itu. Dan dia langsung pulang. Pas dia udah ketemu sama neneknya, Sanguo ini diam aja. Kelihatan sih kayaknya dia bersalah. Karena dia udah nyuri tusuk konde di neneknya, Yang akhirnya neneknya pakai sendok, Sebagai pengganti tusuk kondinya itu. Tapi lagi-lagi neneknya nggak marah sama sekali ke dia. Neneknya tetap sabar, Tetap ngelakuin aktivitas seperti biasa nyuci. Ngejemur baju, Masak dan lain-lain. Nah pas neneknya habis ngejemur baju, Dan Sanguo lagi tidur. Terus tiba-tiba hujan nih. Sanguo terbangun, Karena hujan lebat. Dan dia ngelihat ada jemuran. Akhirnya dia ngangkatin jemuran itu. Awalnya dia cuma ngangkatin baju dia aja. Tapi tiba-tiba dia berpikir. Akhirnya dia ngangkatin baju milik neneknya juga. Nggak lama kemudian hujannya reda. Terus sangu jemur baju itu lagi. Tapi susunan bajunya ngacak. Nggak kayak pas awal neneknya jemur. Pas dia sadar, Akhirnya dia benerin jemurannya. Seperti susunan awal. Jadi dia itu kayak kingsi gitu kan. Dia awalnya nggak suka sama neneknya. Tapi sekarang dia udah mulai dulu. Cuman dia tuh nggak mau ketahuan sama neneknya. Kalau diam-diam dia suka bantuin neneknya itu. Nggak lama kemudian, Neneknya nyamperin dia dan nawarin makan. Sanguo mau makan apa? Eh dia malah jawab, Kalau dia mau makan peza, Burger, Dan ayam kentuki. Tapi neneknya hanya mengerti kata chicken. Yang dimaksud sangu. Sanguo pun senang dong. Dan menganggap bahwa neneknya paham kalau dia itu mau ayam kentuki. Akhirnya neneknya pergi ke pasar dengan membawa melon hasil. Panennya untuk dipukarkan dengan ayam. Neneknya pun kemudian pulang ke rumah dari pasar dengan menerobos. Hujan lebat. Setelah ayamnya dimasak, Sanguo kecewa banget. Karena ayam tersebut bukan digoreng melainkan direbus. Wah langsung dong dia ngatain ayam masakan neneknya itu. Menjijikan. Terus dia juga nangis sejadi-jadinya. Nggak mau makan. Terus juga makanannya ditumpahin. Dengan sabar, Neneknya ngebersihin makanan yang dia lempar. Tapi pada akhirnya dimakan juga. Pas tengah malam dia terbangun, Karena dia lapar. Tuh sehari yang nggak makan. Keesokan harinya Sang Nenek jatuh sakit. Karena sehari sebelumnya, Kan dia kehujanan. Sanguo pun melihat neneknya sakit. Langsung mengompres neneknya dengan handuk kecil hangat. Dan menyelimuti seluruh badan neneknya itu. Kemudian Sanguo mempersiapkan makan pagi Dari sisa ayam kemarin yang direbus untuk meneknya. Habis itu, Dia iseng keluar rumah ke lapangan dekat rumahnya. Dia ngelihat, Ada seorang gadis yang lagi main sama anak laki-laki. Yang waktu itu, Anjingnya dia tanda bernama Si Ewi. Dan gadis itu, Bernama He Yan. Nah pas dia lagi di sebelah gadis itu, Dia nggak sengaja nginjak mainan punya Nyah Yon. Gadis itu pun marah, Dan ngata-ngatain Sanguo. Akhirnya dia pun pulang. Kasih sayang neneknya lama-kelamaan, Membuat Sanguo luluh hatinya. Tiba-tiba dia mau ikut dengan neneknya pergi ke pasar. Perjuangan neneknya berjualan, Dengan menunggu kendaraan yang lama datangnya. Terus juga pas di sana, Dia ngelihat neneknya menjual melonnya Dengan susah payah di pinggir jalan pasar. Yang kemudian, Uang hasil jualannya, Digunakan untuk membelikan Sanguo sepatu baru. Dan memberi Sanguo makan enak di sebuah restoran. Padahal neneknya di sana cuma mesen minum doang, Sambil ngeliatin Sanguo makan enak. Setelah itu mereka ke terminal untuk naik bis. Tapi anehnya neneknya ini, Udah naik bis. Tapi turun lagi. Kayak lagi milih bis. Dan nyari sesuatu. Nah pas naikin bis yang terakhir, Supirnya bilang nenek, Ini adalah bis yang benar. Neneknya merespon dengan menganggukan kepala, Dan yuruh cucunya masuk. Terus supirnya bilang, Perempuan di seberang jalan bertanya tentangmu. Lututnya luka. Makanya dia tidak bisa pergi keluar. Kenapa kau tidak melihatnya? Terus neneknya memanggil Sanguo. Tapi karena Sanguo tidak mengerti, Jadi supir bus yang menerjemahkan omongan neneknya itu. Ternyata neneknya menanya, Apakah Sanguo mau makan? Dan Sanguo menjawab kalau dia mau pi coklat. Karena tiba-tiba dia melihat, Ada anak kecil yang lagi makan pi coklat. Karena neneknya tidak tahu merek pi itu apa. Neneknya menemukan bungkus pi coklat yang dimakan anak kecil itu. Dan dia keluar untuk pergi ke warung dekat sana. Ternyata warung itu milik perempuan yang lututnya luka yang dimaksud si supir tadi. Ternyata perempuan itu seorang nenek-nenek juga. Kayaknya dia kayak sahabatan gitu sama neneknya Sanguo. Akhirnya neneknya ngasih bungkus pi tadi ke nenek yang punya warung. Neneknya Sanguo bilang kalau dia mau beli pi coklat dua bungkus. Tapi ternyata si nenek yang punya warung itu ngebungkusin banyak banget. Lebih dari dua bungkus. Dan gak mau dibayar. Dia ikhlas ngasihnya. Dan yuruh simpan duitnya untuk keperluan lain. Karena dia gak mau dibayar dengan uang. Akhirnya neneknya Sanguo. Inisiatif untuk memberikan barang dagangannya yang gak laku. Ke si nenek penjaga warung. Dan akhirnya dia mau menerimanya. Nenek si penjaga warung itu bilang. Katanya datanglah lagi. Aku tidak bisa mengunjungimu karena lututku sakit. Datang lagi sebelum salah satu dari kita meninggal dunia. Sekarang pergilah. Dan hati-hati di jalan. Nah habis dari warung itu. Neneknya Sanguo balik ke arah bus untuk pulang. Tapi sebelum masuk bus. Malah si Sanguo ini menghalangi neneknya. Dia cuma mau ngambil satu plastik pi coklat yang dibeli neneknya tadi. Dan nyuruh neneknya untuk pergi sendirian naik bus yang lain. Ternyata dia nyuruh begitu tuh. Karena dalam satu bus itu ada gadis yang dia sukai. Yang bernama Hayan. Neneknya cuma bisa ngetok-ngetok kaca dari luar bus. Tapi Sanguo gak memperdulikannya sama sekali. Yang ngeladenin malah Chow Yi. Dia itu paham maksud dari omongan neneknya Sanguo. Dia bilang jangan khawatir nenek. Aku akan turun dengan Sanguo. Jadi neneknya itu pengenitip barang bawaan neneknya ke Sanguo. Karena berat. Tapi Sanguo gak mau bawa barang itu. Dan bus itu langsung jalan. Hayang bilang katanya. Kenapa neneknya Sanguo gak ikut? Terus kata Chow Yi. Dia bilang dia akan pulang nanti. Dan dia punya pekerjaan untuk dilakukan. Akhirnya mereka sampai nih di sana. Dan turun dari bus. Sanguo nunggu setiap bus yang berhenti. Tapi neneknya tak kunjung datang. Nah setelah lama banget. Dia nungguin. Akhirnya ada bus yang datang. Ternyata bus itu gak ada neneknya juga. Ternyata neneknya ini jalan kaki. Sanguo langsung nyamperin neneknya. Dan nanya. Apa yang membuatmu begitu lama? Terus dia langsung bawain barang neneknya ke rumah. Ya ampun ternyata sejauh itu neneknya jalan kaki. Makanya tadi tuh neneknya minta Sanguo untuk bawa barang. Dia naik ke bus. Tapi sangunya gak mau. Ternyata neneknya itu mau jalan kaki. Mungkin karena udah gak punya uang kali ya. Sedih banget sih ini. Terus malamnya si Sanguo ini mau buang air lagi. Tapi kali ini dia buang airnya di Wixie. Nah neneknya ini rela nemenin. Padahal di luar itu anginnya kenceng dan dingin banget. Keesokan harinya Sanguo ngisengin Chou Yi. Pas lagi Chou Yi jalan di bawah. Dari arah atas. Sanguo teriak. Kalau ada sapi gila yang mengejarnya. Akhirnya dia tuh sampai lari. Dan terjatuh sampai berdarah. Ternyata Sanguo tuh cuma ngerjain aja. Padahal sebenarnya tuh gak ada yang ngejar dia sama sekali. Padahal Chou Yi ini lagi bawa kayu yang berat banget di punggungnya. Sanguo langsung disamperin sama Chou Yi. Tapi dia langsung kabur. Dan di tengah jalan Sanguo ketemu sama Hei Yun. Gadis itu ternyata nyariin Sanguo. Katanya dia mau ngajak main. Dia pun langsung salah tingkah. Dan kepikiran. Sampai pas dia mau tidur. Si Sanguo ini senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya Sanguo ingin berkunjung ke rumah gadis itu. Tapi dia sadar kalau rambutnya itu gak rapi. Akhirnya dia minta lah tuh. Neneknya untuk potong rambut dia. Lagi-lagi disini terjadi miskomunikasi. Neneknya salah tangkap maksud dari ucapan Sanguo. Dan Sanguo ngiyain aja. Disangkanya neneknya ini udah paham. Eh ternyata rambutnya Sangu dipotongnya itu kependekan. Dan dia uring-uringan lagi dah tuh. Nah pas malamnya dia mau siap-siap ketemu gadis itu. Kan neneknya mau ngasih gembul ini ke Sangu. Tapi Sangu ini salah pengertian. Dia tetap nanggap baterainya itu habis. Jadi percuma aja kalau dia terima. Tapi ternyata Sang nenek membungkus gembul itu. Dan diam-diam dimasukkan ke dalam tasnya. Dalam perjalanan menuju rumah gadis itu. Sanguo terjatuh di tengah jalan. Dengan membawa boneka yang dibelinya untuk gadis itu. Terus tiba-tiba Choi teryakin dia dari atas bahwa. Ada sapi gila yang ngejar Sanguo. Makanya dia disuruh lari. Tapi Sanguo itu cuek aja nih karena. Dia nanggap bahwa Choi itu mau balas dendam ke dia. Dan cuma nyerjain dia aja. Tapi ternyata beneran dia itu dikejar sapi. Dan ditolonglah sama Choi. Haduh ibarat udah jatuh tertimpa tangga pula. Akhirnya Sangu minta maaf. Karena dia sadar atas kesalahannya. Dan Choi pun pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan Sanguo ngelihat ada bungkusan kado dari meneknya dan membuka bungkusan tersebut. Ternyata di dalamnya terseli. Luang sisa hasil menjual melon untuk Sanguo. Agar dia bisa membeli baterai baru. Seketika hal itu membuat Sanguo merasa terharu. Dan air matanya tak terbendung lagi. Dia langsung nangis ke meneknya. Dan meneknya melihat kakinya Sanguo terluka akibat jatuh tadi. Dan mengusap air mata cucunya itu. Tiba-tiba neneknya ngasih surat. Yang ternyata surat itu dari ibunya. Bahwa ibunya mau menjemput dia besok. Nah malam harinya. Sanguo ngajarin neneknya membaca dan menulis. Agar mereka bisa saling mengirim surat. Tapi karena gak bisa instan ngajarin Sang nenek. Dan neneknya juga gak bisa bicara. Atau menggunakan telepon. Akhirnya Sanguo bilang. Nenek jika kau sakit. Kau mengirimkan surat kosong aja. Lalu aku akan tahu kalau itu adalah surat dari kau. Dan aku akan datang secepatnya. Setuju lalu Sanguo menangis. Dan neneknya juga ikut menangis. Karena mereka akan berpisah besok. Malam harinya. Pas neneknya udah tidur. Sanguo diam-diam mengerjakan sesuatu untuk neneknya. Ternyata dia naruh benang yang sudah dimasukkan ke dalam jarum. Ada beberapa yang sudah dia masukin. Jadi neneknya tinggal ngejahit aja tanpa kesulitan. Masukin benang ke dalam jarum lagi. Dia juga menggambar sesuatu untuk neneknya. Keesokan harinya. Tibalah saat ibunya menjemput Sanguo. Ibunya memberikan pesan ke neneknya. Untuk makan dengan baik. Karena makanan udah dibawain sama ibunya. Jaga diri baik-baik. Dan ibunya berjanji untuk sering datang mengunjunginya. Dia juga berterima kasih. Karena sudah merawat Sanguo. Sanguo pun sedih banget. Karena harus berpisah. Dengan neneknya. Selama ia bersama Sang nenek. Sanguo berubah dari anak yang manja. Nakal dan tidak hormat kepada orang tua. Sekarang dia sudah berubah menjadi anak yang hormat terhadap orang yang lebih tua. Dan kepada orang lain. Cinta kasih sayang. Dan kesabaran neneknya. Lah yang mampu merubah sikap kicunya. Itu menjadi lebih baik. Nah karena neneknya gak bisa bicara. Membatang atau menulis. Pas sampai di rumah neneknya ngelihat sesuatu. Ternyata Sanguo membuatkannya. Banyak kartu bergambar yang bertuliskan. Aku sakit dan aku rindu padamu. Dan beberapa kartu bergambar lainnya. Jika Sang nenek mengirimkan salah satu kartu tersebut. Sanguo akan segera mengunjunginya kembali. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.